Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa ashahadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu Sallallahu alayhi Wa ala alihi Wa ashabihi wa tabi'in Wa tabi'in atabi'in Wa mani taba'in bi ihsanin Ila yu middini amma ba'du Alhamdulillah Marilah kita senantiasa Memuji Allah Senantiasa bersyukur kepada Allah Yang telah Menganugerahkan Ni'mat dan kurnianya kepada kita semua Sehingga Sampai sekarang ini Kita masih Dapat beraktifitas Sesuai dengan bidang masing-masing Sehingga Sehingga InsyaAllah kita akan mencapai apa yang Ingin kita Peroleh Kemudian salat beriring salam Allahumma salli Ala muhammad Wa ala alihi muhammad Semoga Setiap salat dan salam Yang kita mohonkan Allah sampaikan Untuk Rasulullah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk keluarga beliau Dan para sahabatnya Serta Untuk seluruh umat Islam Yang Istiqamah Mengikuti tuntunan sunnah beliau Dengan baik Sampai akhir Zaman Kita Memohon kepada Allah Dengan penuh harapan Mudah-mudahan Di hari akhir Kita termasuk Dari Golongan umat beliau Yang akan mendapatkan syafaat Dan pertolongan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Qumuslimin Ikhwani wa khatifillah Kita kembali kepada Pembahasan kita Dari Kitab Bulugul Maram Dengan syarahnya Subul Salam Terakhir kita sudah Sampaikan Bagaimana Pendapat para ulama Tentang Air yang apabila Terkena Benda yang Najis Dan sudah kita Sampaikan ada Tiga Pendapat Kemudian Imam Sun'ani Rahimallah Melanjutkan penjelasannya Dalam kitab Subul Salam ini Kata beliau Tiga pendapat Tiga pendapat para ulama Tentang air yang Terkena Najis Karena Berbeda-beda Riwayat Atau hadith Yang membahas Tentang itu Dan hadithnya Sudah kita Sampaikan Pada Pertemuan Sebelumnya Dengan pendapat Tiga pendapat itu Namun hari ini Kan kita Jelaskan pada Kesempatan ini Dari sisi Mananya Kenapa Bisa terjadi Para ulama Berbeda pendapat Fainna Hadith Al-Istayqaf Wahadith Al-Mak Al-Dain Yaktadiyani An-Qalil Al-Najasati Yunajjis Qalil Al-Mak Wakadhalika Al- Ulugu Wal-Amru Bi-Iraqi Ma Wuligh Fihi Kita Jelaskan Satu-satu Jadi Mbak mengatakan Disini Sesungguhnya Hadith Tentang Istaiqab Hadithnya Sudah kita Sampaikan Kalau Di pagi hari Kita terbangun Dari tidur Kita Itu Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak Membolehkan Kita Menyelupkan Air kita Ke tempat Atau Ke bejana Menyelupkan Tangan kita Sebelum Tangan itu Dicuci Tiga kali Yang kanan Tiga kali Yang kiri Dan Nabi Dan Nabi Menyebutkan Ilatnya Dalam Hadith itu Karena Kita Tidak Tahu Dimana Tangan Kita Bermalam Mungkin Saja Dia Bermalam Di Tempat Yang Ada Najis Maka Hadith Al-Istaqat Kita Bangun Dan Juga Hadith Tentang Larangan Kencing Pada Air Yang Addaim Yang Menggenang Dan Sedikit Kalau Menggenangnya Banyak Satu Dawa Ya Gak Apa Ini Sedikit Ya Ya Tadiyani Anna Qalilal Najasa Qalilal Najasa Iunajisu Qalilal Ma Kata Beliau Dua Hadith Ini Menghendaki Bahwa Atau Berkansukansi Bahwa Sedikit Najis Itu Mengakibatkan Najisnya Air Yang Sedikit Walaupun Sedikit Najisnya Kalau Kenanya Air Yang Sedikit Biasanya Kalau Kita Bangun Tidur Ya Kan Akhirnya Satu Ember Atau Satu Bak Kecil Biasanya Ya Kalau Mandi Apa Kita Gunakan Airnya Misalkan Dikali Di Soeh Gak Ada Memudaratkan Apa-apa Tangan Kita Ini Tempat Yang Sedikit Di Bejana Kita Gunakan Air Untuk Kemudian Kita Ngambil Air Itu Langsung Tanpa Alat Misalkan Tanpa Gayung Tanpa Cangkir Kemudian Kita Ngambil Air Dari Ember Itu Dengan Tangan Kita Langsung Sementara Tangan Kita Belum Dicuci Ketika Kita Bangun Nah Kata Beliau Sedikitnya Najis Itu Akan Mengakibatkan Juga Air Yang Sedikit Itu Menjadi Najis Begitu Juga Hadis Tentang Jilatan Anjing Dimana Perintah Di Dalam Hadis Tentang Air Yang Terkena Jilat Tan Anjing Iaitu Dengan Menumpahkan Menyampakkan Ya Menumpahkan Air Yang Ada Pada Bejana Wa Ariduha Hadis Bawli Arab Bertentangannya Dengan Hadis Kancing Orang Arab Badui Di Masjid Nabawi Wal Amru Bisob Dhunub Mimma In Alihi Hadisnya Memerintahkan Agar Air Dituangkan Disiramkan Sub Ya Pada Bekas Kencing Orang Tersebut Dengan Satu Timba Artinya Air Kencing Kan Banyak Ukurannya Ya itu Sudah termasuk Najis yang Banyak Sedangkan Air Yang Satu Timba Itu kan Belum Kategori Air Yang Banyak Namun Nabi Sallallahu Sallam Untuk Membersihkan Bekas Kancing Ini Cukup Mencucinya Dengan Atau Menyiramkan Air Kebekasnya Ya Hadis ini Kan Bertantangan Tadi Dengan Hadis yang Pembahasan Sebelumnya Bahwa Sedikit Najis Sedikit pun Najisnya Akan Menyebabkan Air yang Sedikit Menjadi Najis Kira-kira Kalau Tangan kita Bermalam Kita gak Tahu dimana Misalkan Di kubul kita Atau di dubur Sehingga Misalkan Kita katakan Ada najis Di tangan kita Kira-kira Ukuran Najisnya Itu Banyak Atau Sedikit Jelas Ini sedikit Ya Sedangkan Sedikit Itu saja Nabi Melarang Kita Tidak Mencelupkan Tangan kita Ke Air yang Sedikit Berbanding Terbalik Ketika Air Kancingnya Banyak Sedangkan Air yang Diperintahkan Untuk Dituangkan Untuk Disiramkan Kebekasnya Itu Masih Kategori Sedikit Maka Kata beliau Ini menjelaskan Yang kedua Ini Fainnahu Yaktadi Anna Kalil Najasa La Yunajisu Kalil Al Ma' Bahwa Sedikitnya Najis Tidak Akan Menyebabkan Air Yang Sedikit Itu Menjadi Najis Waminal Ma'lum Annahu Kada Tuhira Thalikal Maudi Alladhi Waqafi'i Fihi Bawlul Arabi Dithalikal Dhanu Bahwasanya Air Yang Disiramkan Ketempat Akan Bekas Air Kencingnya Orang Arab Yang Kencing Di sudut Sisi Sudut Masjid Nabawi Ketika itu Ya Air itu Mensucikan Membersihkan Najis Padahal Airnya Masih Kategori Sedikit Maka Sedikit Najis Itu Tidak Mengakibatkan Walaupun Mengakibatkan Air Yang Sedikit Menjadi Najis Maksud Beliau Kalau Ada Air Sedikit Kalau Juga Najis Sedikit Yang Masuk Maka Maka Tidak Tidak Mengakibatkan Atau Belum Menjadikan Air Itu Menjadi Najis Komus Komus Maksud Pemirsa Salam TV Jangan Kemana-mana Dulu Kita Rehat Sejenak Insya Allah Akan Kita Lanjutkan Setelah Yang Berikut Tidak Tidak Terima kasih. Ketika ucapan Nabi SAW, beliau mengatakan air itu suci, mensucikan, tidak menjadi najis karena kemasukan sesuatu. Ketika ucapan Nabi SAW, beliau mengatakan air itu suci, mensucikan, tidak menjadi najis karena kemasukan sesuatu. Maka orang-orang yang terdahulu, maksudnya pendapat yang pertama, yaitu mereka yang mengatakan bahwa air itu tidak akan najis apabila terkena benda yang najis, kecuali najisnya itu merubah salah satu dari tiga sifat air. Kan pendapat pertama dulu sudah kita jelaskan, pendapat pertama itu mereka yang mengatakan, kalau air terkena benda yang najis, selama benda yang najis ini tidak merubah salah satu sifat dari air, yaitu baunya, rasanya, dan warnanya, maka air itu tidak menjadi najis. Apakah airnya sedikit, atau airnya banyak? Mereka beralasan dengan ini. Yujuma'u bayin al-ahariithi bil-qawli bi-annahu la yunajjisuhu shay'un, Jawapan pendapat ulama yang pertama yang mengatakan, selama air tidak berubah karena terkena benda yang najis, selama tidak berubah salah satu sifatnya, maka air itu tetap suci-mensucikan, mereka menggabungkan yujuma, menggabungkan di antara yang dianggap, hadis-hadis yang dianggap kontradiktif, atau berlawanan. Kata mereka, ini yujuma'u, digabungkan, dijama'u. Bagaimana jama'nya, bagaimana menggabungkannya, mereka mengatakan, bi-annahu la yunajjisuh shay'un, kama'adallah lauhadha'al laf, bahwasanya air itu tidak akan menjadi najis, apabila terkena sesuatu yang najis, walau sesuatu yang tawhur, yang suci ini, kita tinggalkan pembahasan. Itu udah gak perlu dibahas. Sekarang yang najis, yang terkena najis ke air tersebut. Kata pendapat pada ulama yang pertama, bahwa air itu tidak akan menjadi najis, oleh benda yang najis. Sebagaimana, yang ditunjukkan hadis tadi, selama tidak berubah, tiga sifat, salah satu dari tiga sifat air tadi. dan apa yang ditunjukkan, ada hadis tentang air kencing orang Arab, dan juga hadis yang melarang kita, untuk memasukkan tangan kita, ke bajana yang ada air, sebelum tangan, kedua tangan kita dicuci terlebih dahulu. Begitu juga, larangan untuk kencing, larangan kencing pada air yang menggenang yang sedikit. Begitu juga, perintah untuk menumpahkan, membuang, air yang terkena jilatan anjing. kata mereka, hadis-hadis ini, leisat waridatan, itu datang hadisnya, bukan sedang menjelaskan, libayani hukmin najasatil ma' itu semua tidak menjelaskan tentang hukum najisnya air. Kata mereka, ke mata, kata mereka, balil amru, Biji'ti nabiha, tu'addi, la li'ajalin najasa. Akan tetapi, perintah di sini semua, itu, tidak dianggap. Karena, najisnya air tersebut. wa innama huwa lima'nan la'na'rifuhu ka'adami ma'rifatina lihukmi adadis salawati wa nahwiha. Hanya-sanya kata mereka, perintah di sini, itu untuk suatu makna yang kita tidak mengetahuinya. Kenapa? Kalau begitu, kenapa disuruh kita mencuci tangan terlebih dahulu? Kenapa disiramkan air yang satu timba kepada bekas kancing? Atau hadith, kenapa harus ditumpahkan air yang terkena jilatan anjing? Karena akan kena air liur anjing. Kalau bukan menjelaskan hukum najisnya air, lalu untuk apa? kata mereka, lana'rifuhu, kita tidak tahu apa sebab perintah itu, tapi yang jelas kata mereka, bukan sedang menjelaskan hukum air. kita tidak tahu apa sebabnya sebagaimana ketidaktahuan kita terhadap jumlah salat lima waktu. Kenapa salat lima waktu ya? Kenapa enggak sepuluh ya? Atau kenapa salat subuh itu dua rokaat? Kenapa zuhur empat rokaat? Kenapa asan empat rokaat? Kenapa maghrib empat rokaat? Kenapa isya empat rokaat? Mungkin kalau dikembalikan ke akal, mestinya yang paling banyak rokaatnya ketika salat subuh. Karena badan kita tidak dalam keadaan capek. Iya kan? Karena udah istirahat semalaman. Mestinya. Kalau akan. Tapi kita enggak tahu kenapa Allah buat subuh itu yang paling kecil jumlah rokaatnya. Kan kita enggak ada yang tahu. Nah, seperti itu halnya perintah dalam hadith-hadith ini. Kita enggak tahu sebab datangnya perintah, tapi yang jelas kata mereka, hadith yang memerintahkan ini semua, tidak sedang menetapkan hukumnya, ahukum najisnya air apabila terkena benda yang najis selama tidak berubah salah satu tiga sifat dari sifat air. Wa qila balin na'yu fi hadhal ahadith liqarahati faqat dan bahkan ada yang mengatakan dari ulama yang berpendapat pertama ini bahkan larangan di sini dalam hadith-hadith ini ini sebatas larangan makruh. Wahia tahiratun mutahir yang menunjukkan air itu walaupun terkena najis tetap suci mensucikan. Atau bahkan nanti disebutkan oleh beliau tapi kita sebutkan di awal ini bahkan ada yang mengatakan ya, diantaranya Imam Malik Imam Darul Hijjah rahimahullah bahwa perintah dan larangan di sini adalah Ta'abudiyah ketika diperintahkan untuk ditumpahkan airnya kemudian dituangkan air ke bekas kancingnya itu merupakan Ta'abudiyah ya kalau kita amalkan karena ini perintah merupakan peribadatan kita kepada Allah SWT Ini sisi pendalilan ulama yang berpendapat bahwa air tidak najis apabila terkena benda yang najis atau kemasukan benda yang najis selama najis itu tidak merubah salah satu sifat ya dari tiga sifat air baunya rasanya dan juga warnanya ini pendapat pertama sekarang kita beralih pendapat yang kedua wajamahat 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 kita jelaskan satu-satu dulu syafi'iyah ulama-ulama syafi'iyah dan yang sependapat dengan ini menggabungkan menjama' ya antara hadith hadith yang menjelaskan air itu tidak najis kalau terkena benda yang najis ya kata mereka hadith ini dibawa maknanya dibawa ke hadith yang air itu mencapai apabila mencapai dua kula artinya begini benda yang najis tidak menyebabkan air itu najis ya selama tidak berubah warna sifat dan baunya kalau terkena benda najis walaupun ya walaupun maksudnya gini walaupun tidak merubah salah satu sifatnya tetap tidak najis apabila airnya itu mencapai dua kula maksudnya gini kalau ada air ini satu tumpuk ini satu tempat itu ada dua kula ukurannya kemudian terkena benda yang najis kalau benda yang najis ini tidak merubah salah satu sifatnya maka air itu suci-mensucikan tapi kalau kurang dari dua kula maka air ini akan menjadi najis maka hadis tentang ini hadisnya dibawa kepada apabila airnya itu digabungkan maksudnya dengan hadis yang mencapai dua kula ini baru diamalkan kalau airnya itu telah mencapai dua kula atau yang lebih dari itu tentu kalau kurang dari itu walaupun najis itu tidak merubah salah satu dari sifat air maka air itu menjadi najis tidak lagi suci apalagi untuk mensucikan sekiranya ini nantikan kita lanjutkan setelah fariwara yang berikut ini selamat menikmati ikhwani wa khatfillah pemirsa salam tipi yang dirahmati aliyallahu subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kembali para syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan mereka tentang hal ini mereka menggabungkan antara hadis ya tentang lanyu najis husi'un yang dijadikan sebagai hujah ulama yang pendapat pertama mereka mengatakan ya ini ini bisa benar tapi kalau airnya sudah mencapai dua kula kalau kurang dari dua kula berarti hadis ini tidak bisa bukan itu makna hadis ini tapi maknanya tidak akan menjadi najis air itu apabila terkena benda yang najis apabila airnya mencapai dua kula kemudian juga mereka menjawab tentang hadis wahadithul istaiqidhi wahadithal ma'id da'im mahmulun alal qalil begitu juga hadis istaiqidh istaiqidh itu hadis yang melarang kita untuk memasukkan tangan kita ke air yang sedikit ya kalau kita bangun di pagi hari hadis ini dan juga hadis larangan tentang buang air kecil pada atau buang air besar lebih lagi pada air yang menggenang mahmulun alal qalil ini dibawa ke air yang sedikit wa'indal hadis hadawiyyatu ahadawiyyati anna hadis istaiqidh mahmulun alal nadab falak yajibu ghasruha lahu ghaslu ma lahu dan menurut alhadawiyyah bahwa hadis istaiqad larangan untuk memasukkan tangan kita ke air atau ke bajana yang ada airnya sebelum kita mencuci tangan kita tiga kali ini larangan disini atau perintah untuk mencuci terlebih dahulu itu perintah nadab an nadab itu sunnah saja bukan perintah wajib sehingga tidak menunjukkan bahwa nabi melarang kita memerintahkan kita terlebih dahulu mencuci tangan dan melarang kita mengambil air langsung dari bajana sebelum kita mencucinya tiga kali perintah disini bukanlah perintah wajib sehingga tidak ada kewajiban kita untuk mencuci tangan ketika di pagi hari tapi itu perintah sunnah saja yang tidak juga menjelaskan bahwa ketika pun kita tidak mencuci tangan kemudian kita mengambil air langsung dari bajana yang ada airnya itu tidak akan mengakibatkan airnya itu menjadi najis karena perintah disini bukan perintah wajib ya tapi perintah sunnah dan ulama-ulama hanathiyya mengatakan yang dimaksud dengan ucapan nabi innal ma'a la yunajisuhu syai'un sesungguhnya air tidak akan menjadi najis karena kemasukan atau terkena sesuatu itu maksudnya al-kathirul ladhi sabaku tahdiru itu air yang banyak air yang banyak yang sudah disebutkan batasan air yang banyak menurut ulama hanathiyya ulama hanathiyya menyebutkan air itu dikategorikan banyak apabila kita sentuh kita gerakkan dari satu ujung tidak sampai lagi gerakan itu ke ujung tapi dari air itu maka air itu berarti sudah banyak tapi kalau masih secara seluruhan misalkan tempat itu sentuhan kita di ujung ini sampai ke ujung sana ini menunjukkan airnya masih sedikit maka kata mereka hadith sabda nabi wasallam ini hadithnya kalau sudah mencapai air yang banyak dan mereka telah menghukumi bahwa riwayat tentang kullata ini adalah riwayatnya yang itiraf artinya bahwa hadith ini tidak sahih hadith tentang kullatain itu riwayatnya tidak sahih dari segi periwayatan hadithnya itiraf begitu juga kata mereka bahwa hadith tentang kullataini pun ini ada masalah tentang ukuran yang dibawakan oleh imam Sanani kemarin kita sudah sampaikan dua kullatain itu ukurannya khamsu miati ratlin atau ritlin itu lima ratus ya lima ratus liter air itu dua kullat berarti satu kullat dua ratus lima puluh liter tapi dalam hal ini kata para ulama berbeda ukuran satu kullat artinya adanya di jazira atau di kalangan orang Arab itu ukuran satu kullat itu berapa liter itu ada perbedaan sehingga dari sisi ini pun itiraf adanya yang perselisian ukuran seberapa banyak air yang satu kullat begitu juga riwayat tentang ini juga adanya kelemahan men ta'wilnya dan mereka tentang hadith-hadith yang lainnya bahwa adanya kelemahan-kelemahan terhadap riwayatnya walakinnahu waradha alihi hadith bawlil arazi fa'innahu kama araf dalla ala anahu la yadur kalil najasati kalil ma' dan sebagian mereka akan tetapi hadith yang datang kepada mereka tentang bawlil Arab air kencingnya orang Arab sebagaimana yang sudah kita sampaikan la yadur kalil najasa kalil ma' fa'dafa'adhu syafi'i maka pendapat ini ditalak oleh syafi'i ulama ulama syafi'i bi'l far'qi bi'na waradhal ma' alal najasi wa waradha alihi kalau mereka membantah tentang membawakan riwayat tentang hadith air kencing bekas kencing orang Arab maka ulama syafi'i menjawabnya begini adanya perbedaan kalau najis benda yang najis kemudian air yang dituangkan ke atas air ke atas yang najis itu berbeda hukumnya kalau kebalikannya air yang kejatuhan benda yang najis ini dibedakan oleh ulama-ulama syafi'i bagikan ya gini kalau air bekas kencingnya orang Arab di masjid Nabawi ketika itu kan walaupun airnya sedikit ya kan gak mencapai buah kula gak enggak pasti tapi kan sudah bersih maka ulama-ulama syafi'i menjawab adanya beda kalau bekas kencing atau yang najis ini dituangkan air itu berbeda hukumnya dengan kalau air yang terkena benda yang najis bisa dipaham ya menurut ulama-ulama syafi'i'i ini berbeda kasusnya karena kalau benda yang najis seperti di tanah itu walaupun kita airnya nyiram sedikit itu akan mengakibatkan benda yang najis di permukaan tanah ini akan tercuci artinya Z benda najis itu otomatis akan hilang sekalipun sedikit sama halnya ketika kita mencuci gini loh ini benda misalkan terkena kotoran manusia sepakat najis ya benda nah apakah ketika kita harus mencuci ini harus dua kula otomatis kan gak selama benda najis itu sudah hilang mau satu cangkir kecil pun itu akan mengakibatkan ini bersih membuat ini bersih ini jangan disamakan kata ulama-ulama syafi'iyah antara benda yang najis kemudian dituangkan air untuk membersihkannya dengan air yang kemasukan benda yang najis maka ulama-ulama syafi'iyah mengatakan kalau mereka membawakan riwayat tentang hadith kan nabi memerintahkan hanya satu gayung kan belum banyak belum dua kula buktinya sudah suci dijawab oleh para ulama syafi'iyah itu berbeda kasusnya sama halnya kalau antum mencuci apakah setiap antum mencuci yang terkena najis misalkan kita punya anak ngompol malam bayi ya kan apakah nyuci harus dua kula kan enggak seperti itulah kasusnya kalau bercerita tentang riwayat hadith kencingnya orang Arab di masjid Nabawi maka para ulama syafi'iyah mengatakan afadhila benda yang najis kemasukan ke air ya masukkan ke air maka najis itu akan mengakibatkan dia menjadi air itu menjadi najis sebagaimana dalam hadith istiqat kancing orang Arab ini perbedaan dari para ulama kemudian nanti akan kita jelaskan bagaimana kesimpulan dari Imam San'ani Rahimallah insyaAllah akan kita sampaikan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini pertama bisa kita pahami dengan baik karena memang ini agak rumit penjelasannya ya satu permasalahan yang ternyata tidak segampang tidak seringkas yang ada di kita selama ini ketika kita kembalikan kepada para ulama kita bagaimana mereka menghukum atau menjelaskan tentang hukumnya air yang terkena benda yang najis mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan kita tutup dengan wa kafaratul majlis wa anakallahum bihamdika syahada la ilaha ila anta astaghfiruka wa atuh wa ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh